Terima kasih. Booster kemanusiaan, booster yang menguatkan kita, booster yang membuat kita saling perhatian satu sama lain, booster yang membuat kita menahan lapar bersama-sama di dalam perusahaan, booster yang membuat kita jatuh bangun, bahkan beberapa teman kita pergi meninggalkan kita. Ada beberapa orang, salah satunya chief IT kita, Pak Mohamad Islam, dan begitu banyak. Kita pernah mengalami dalam satu hari 800 teman-teman kita semua terinfeksi COVID-19. Dan setelah sembuh, mereka tetap berjibaku di lapangan. Tidak ada yang walk from home, khususnya yang jurnalis. Dan terakhir kemarin waktu gelombang ketiga, kita juga sempat was-was, karena di awal Maret itu sempat menyentuh angka 200 orang. Tetapi kemudian Alhamdulillah hampir semua tanpa gejala yang berat. Dan hari ini saya dapat laporan yang masih positif itu adalah 20 orang. Dan semuanya juga tanpa gejala. Ini betul-betul harus kita syukuri. Jadi ramadhan ini agak berbeda. Medcom.id A part of media group network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!